Halo teman-teman, selamat datang di Jeebs Ajaib di Rev Indonesia Jadi kali ini kita bakal lanjutin lagi Rev kita Seperti biasa ini eksperimen atau ngetes-ngetes mod yang ada Karena Revnya belum update ya guys ya Jadi seperti biasa semoga hari aku menyanyakan Hari aku menyanyakan masih banget buat support dari kalian Sekarang kita bakal ngetes mod yang namanya Electrical Mod Jadi ada yang bikin mod, link modnya nanti gue taruh di deskripsi Kayaknya minggu lalu yang video kemarin gue juga lupa ya Oh my god Pokoknya ada namanya itu Electrical Mod guys Disini tuh ada beberapa barang yang udah bisa kita bikin gitu pake listrik Nah kita bakal tes satu-satu Kita liat itu sebagus apa gitu Kalo misalnya bagus mungkin nanti kita bakal bisa taruh di dunia survival kita ya guys ya Jadi kita bakal liat ini dulu ya Apa namanya? Crafting Kita bakal liat crafting kita Disini tuh ada yang namanya engine electric engine ya Disini tuh kalian tau engine kan? Engine biasanya kita isinya tuh pake fuel gitu Atau gak kita pake kayu Tapi disini ada electric engine ya Jadi mantep banget Nanti kita bakal coba satu persatu Terus ada apa lagi nih guys? Ada solar panel ya Ini gunanya buat ngecas baterai-baterai kita Karena kalo kalian tau Kalo kita main ini tuh kalo baterai udah habis Baterai gak ilang Tapi kayak kosong aja gitu Dan gak ada cara ngecasnya Dan ini ada mod untuk ngecasnya guys Jadi mantep banget gitu ya Dan ada apa lagi guys kira-kira ya guys ya Kalo gak salah ada TV gitu Nah ini dia ada TV Ada remote control sama windmill guys Windmill ini Buat ini guys Buat listrik juga Tapi yang pake angin gitu Jadi tenaga angin listrik Oke So kita bakal mulai dengan perluas ref kita dulu Supaya kita bisa taro-taro ya Jadi kita bakal ambil hammer Bam Bam Kita bakal tes apa dulu kali guys ya Mungkin kita abis tes yang namanya Ini dulu kali guys Bentar kita bikin anchor dulu deh Oke kita jangkarin dulu Supaya kita tidak pergi kemana-mana ya Supaya gak nabraknya disana guys Nanti kita perginya nanti dulu Oke kita bakal Kita bakal Nih bisa Gak bisa ya Oh my god Iya Kita bakal perluas dulu refnya Kita bakal coba satu-satu dulu ya guys ya Kita bakal coba Apa dulu kali ya Hmm Mungkin kita coba ini dulu guys Eee Engine kali ya guys ya Kita coba engine dulu Jadi kita bakal bikin yang namanya itu Electrical engine Mana ya Electrical engine Tadi ada disini Eh disini Electric engine Oke kita udah bikin Kita coba pasang satu ya guys ya Uh ini Besarnya sama sih Sama engine yang dulu ya Gak beda besarnya Kita bakal taro disini Nah ini dia electric engine Uh Bentukannya sama Sama purchase Kita juga bisa change direction disini Kita bisa active engine Dan terus 100 platform juga ya Jadi gak ada yang beda Elektriknya dimana nih guys nih Yang harus cari tau nih Elektriknya dimana nih guys Ini gak bisa dinyalain ya Jadi Bener-bener belum ada powernya Apa maksudnya Elektriknya dimana Kayaknya ini pake baterai deh guys Coba kita bakal ambil baterai dulu ya Bat Apa tadi Beach ball Apa nih Baterai Kita bakal ambil baterai Dan ini ada beach ball Huh Bisa di Aneh guys Fun Oh my god Beach ball Tapi kayak gitu doang Baterainya kita taro dimana ya guys ya Baterainya Oh Baterainya kita taro disini guys Place battery Ini Ada place battery Uh Dan ini bisa langsung nyala Bisa langsung nyala guys Bentar Kita coba Kita coba pake ini ya Kita pake yang namanya Apa tuh Ini dia Kita pake steering wheel Supaya kita bisa jalan Bam Kita cabut ininya Jangkarnya Jebret And jebret Coba kita liat Uh kita bisa jalan beneran guys Kita mundur nih Wow Kita bisa jalan pake baterai Menurut gue ini Lumayan lah ya Karena baterai lebih mudah didapetin Dibandingkan honey Yang pertama itu Terus Ya Gak seboros Plank juga Wih Speednya gimana nih guys Speednya guys Coba kita bikin lagi ya Kita bikin lagi guys Kita bikin lagi Kita taro disini Oke Jebret Kita taro Batere lagi guys Batere Batere Bam Kira-kira baterai bisa banyak gak sih Coba kita taro ya Batere Oh cuman bisa satu baterai guys Cuman bisa satu baterai Oke kita bakal nyalain Oke arahnya bener Sip 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 Wih Keren guys Cuman suaranya Kalo kalian inget suara engine yang 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 di survival Itu kan ada suara kan Kayak Kayak suara mesin lah Kalo ini gak ada suaranya guys Liter ini gak ada suaranya Dan Mungkin boros kali ya baterai Oh gak Gak boros juga sih Tapi Kerasa lambat gak sih guys Baterainya kerasa Enginenya kerasa lambat gak sih Kita biasa dua engine gak selambat ini sih Apa karena kita udah kebiasaan main Seribu engine Seribu sail gitu Lima puluh engine Seratus engine gitu ya Jadinya lambat gitu guys Udah kebiasaan cepet jadi lambat Oh no Liat nih Lewatin pulau ninja lama maget Coba kita tes engine yang biasa ya Kita bener-bener bandingin ya guys Engine biasa Kita bakal tes Bam Kita bakal tolok pleng aja Taruh pleng yang banyak Oke Kayak gini perbedaannya ya Ini engine yang biasa Ini engine yang mod Jadi dia rada-rada kebiruan gitu guys Selebihnya masih sama guys Coba kita matiin ya Kita matiin Ini speednya segini guys Segini Segini Lambat lah ya Bisa dibilang lambat ya Coba kita Pakai yang ini guys Bam Tuh Bedain suaranya Tug-tug-tug Kayak bener-bener Mesin gitu guys Dan coba kita lihat speednya ya Eh emang lambat ya Oh emang lambat guys Maklum Udah kebiasaan jalan cepet gitu ya Jadinya Lambat gitu Jadi ya guys Oh my god Udah kebiasaan pake 50 engine Kayak gini nih Oh emang lambat Oh berarti speednya sama guys Coba kita nyalain semua ya Oh Ini udah gue nyalain semua Dan emang gak terlalu cepet guys Tapi nambah lah speednya nambah Oh Gue kira itu cepet guys Gue kira cepet Tapi ternyata enggak guys Oke Jadi ini dia perbedaannya ya Buat yang pernah salah perbedaannya Yang ini yang mod Yang pake baterai Tapi keren juga sih pake baterai guys Yang ini yang pake kayu dan lain-lain Coba kita liat pemakaian baterai kita ya Uh Hemat loh Hemat Oke gue pengen liat Sejauh apa kita bisa jalan pake baterai guys Kita liat ya Kita sejauh apa bisa jalan pake baterai gitu loh Oke guys Kita udah cobain ini ya Kita udah cobain engine-nya Sekarang kita udah tau kita bisa pake baterai guys Dan menurut gue ini suatu Suatu Gimana ya Suatu mod yang bagus sih Khususnya Buat taro di survival ya Jadi karena kita gak pake kayu dan gak pake Bensin Sekarang kita bakal coba bikin yang namanya Solar panel dulu guys Kita bakal coba bikin solar panel Supaya kita bisa ngecas ya guys Jadi Gue gak tau se-efektif apa solar panel ini Kita bakal coba bikin beberapa solar panel Uh Dan lumayan gede ya Wow Oke Coba kita Puter ya Kita puter Kita bakal taro solar panel disini Bam Oke ini dia solar panelnya guys Dan kita bakal taro baterai disini Coba kita tes Coba kita tes Ini batunya kan udah lumayan kepake gitu ya Coba kita tes Oke Kita biarin dulu guys Kita pake yang gini Set Gue pengen liat gitu loh Se-efektif apa Oh kita bisa liat chargingnya guys Coba kita tungguin ya Kayaknya Uh Dari 76 langsung 80% Coba kita liat Kayaknya set Berarti set 4% 4% guys Sekarang 84% Ini bagus banget Ini bagus banget modnya Jadi kan satu solar panel kan buat satu baterai gitu Jadi kita bisa taro buat beberapa baterai guys Jadi kita taro disini ya kan Kita taro disini gitu Set Wah ini keren sih Kalau di survival gue ya guys ya Gue punya banyak banget baterai kosong yang terbengkalai gitu Wah ini keren sih Ini udah full Udah full Wow Kalau mod solar panel ini ya Digabung sama mod ini Wah kita bisa pake engine Gak mati-mati guys Oh itu pulau yang itu guys Kesana kesana Itu pulau yang Yang gak pernah kita datengin Itu yang ada kapalnya guys Oke 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 Itu belum pernah kita pulau Kalau kemarin itu kan Pake mod gitu ya Kita munculin Kalau ini Langsung guys Langsung coba kita kesana ya Wih Kita pake Engine baru kita ya Kita pake engine baru kita Wih itu pulaunya guys Karena ada benderanya Gue yakin banget itu pulaunya sih Oke Mod berikutnya Itu adalah TV Kalau gak salah Sama windmill guys Ini create power for battery Coba kita tes ya Windmill ya Wow Windmill ini Kayak penjangkit Angin gitu guys Penjangkit gak tuh Coba kita taruh disini ya Bam Oh ini dia windmill Gue gak tau gimana cara Konekinnya ke baterai But ini dia windmill gitu guys Coba kita ambil baterai deh Oke Baterai kita taruh dimana nih Oh place baterai guys Oh Oh ini jadi kayak Ngecas baterai juga kali ya Oh bentar bentar Kita taruhnya disini deh Kita taruh pake baterai yang ini Coba kita taruh disini ya Kalau baterai penuh Berarti dia ngecas baterai juga guys Oke Uh Belum nyampe Belum nyampe Belum nyampe guys Oke kita ambil jangkar dulu Oke Bam Apakah ini pulau yang kita cari Iya guys Ini pulau yang kita cari guys Gue gak pernah ketemu pulau ini Di Game Asli Tapi ini pertama kali Gue ketemu pulau ini disini guys Dan ini yang kemarin Ada di ini guys Ada di tempat Spon-sponan ya Ada tempat spon-sponan Dan di dalam Dalam ini Kita bisa ketemu Radio Uh Ada suara-suara guys Dan kita bisa ketemu Topi Captain Head Nice Nicely done Masih ada suara radio tuh Berarti masih ada Ya mungkin efek radio tower Di Balboa kali ya guys ya Bisa jadi disini Dari radio tower Balboa Oke di pulau tadi Kita udah dapet Captain Head tadi Yang kemarin kita udah dapet Dan itu pertama kali Gue liat langsung ya guys ya Pertama kali gue liat langsung Dan Ya coba kita tes satu lagi guys Gue punya satu mode lagi Yang ada listrik-listriknya Dan itu adalah Televisi ya guys Televisi dan juga TV remote Jadi kalo kita bosen gitu Pengen nonton-nonton TV Kita bisa nonton disini guys Oke Jadi kita bakal coba bangun ya Kita bakal coba bangun yang namanya Temboknya Temboknya Kita bangun disini aja ya Oke ini dia tembok tuh TVnya Kita bangun Self Buat kita taro ya Buat kita taro Kita taro disini Bam Terus kita taro TVnya guys Jebret Widi Kapan lagi ya Kita main ref Di itu Di dunia Di dunia Lautan ini ada TV gitu guys Kita punya TV remote disini Yang melayang Coba kita nyalain Gimana cara nyalainnya Nggak tau Set kebuang Bentar Apa ini butuh baterai Oh TVnya kebalik guys TVnya udah nyala Tapi kebalik Kocak Nah Ini Ini TVnya Waduh kita bisa nonton Spongebob Kita bisa nonton Simpson Ah yang gini Yang nanti megapotnya Dikasih pajang-pajang Nanti di pajang-pajang Terus nanti dia tes Oh gitu Ini lucu banget Ini Simpson Yang ini Lihat nih Teret Terus nanti pajang-pajang Dia dapet ide Waduh Habis itu Langsung terjadi Kejadian yang Sangat-sangat-sangat Berbahaya ya Satu kota guys Kena shockwave Pecah-pecah Pecah-pecah Oh my god Ini apa nih Buset Toiletnya shark Yang keluar Thanos Astaga Ini meme Menjadi sih ya Buset Buset Thanos Waduh Anjay Thanosnya mandi lumur Oh ini nyangket Yang ini John Cena Tit 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 Oke ini apa nih Fortnite ya Ini Oh jadi Tontonan Lumayan lah ya Buat Buat hiburan aja gitu Hiburan semata ya guys ya Oh my god Oke jadi ini dia Modnya guys Jadi ini electrical mode Gimana menurut kalian Menurut gue sih ini cukup Cukup useful ya Untuk dipake di survival Khususnya ini ya Engine yang pake Battery Karena kita bener-bener Liat nih Hemat banget loh Battery kita Hemat pake banget tuh Coba kita liat Ini nambah gak Batterynya guys Bam Nambah Jadi ini juga Sermasuk charger ya Tapi kayaknya Lebih cepet ini Chargernya Dibandingkan Ini windmill Jadi menurut gue Kalo pake solar panel Tuh bagus banget Sama pake yang namanya Ini guys Listrik ya Listrik engine Dan kalo kalian mau kasih tv Silahkan ya Pilihan lah Coba tv nya digabung Sama ini Wede Spongebob Simpsons Dan ini Thanos Dan nyanket Dan John Cena Gitu oke Jadi guys Sekian dulu buat Review mode kita kali ini Jadi thank you banget Buat kalian nonton Goodbye Sampai jumpa di next video Kalo menurut kalian Mode-mode ini useful Sebab kalian komen-komen di bawah Dan mungkin nanti kita bakal Coba guys ya Kita pasang Di dunia survival kita Oke Jadi sekian dulu video kali ini guys Goodbye Sampai jumpa di video Bye bye Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax